Kedatangan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration dan sekutu di Indonesia terjadi pasca Perang Dunia Kedua, setelah Jepang mengakui kekalahan dari sekutu. Belanda yang beraliansi dengan tentara sekutu berusaha merebut kembali Indonesia. Hal ini dibuktikan ketika AFNI, Alit Forces Netherlands East Indies, mulai mendarat di Tanjung Priok di bawah pimpinan Legend Seer Philip Christison. Pada tanggal 29 September 1945, diketahui pasukan sekutu yang mendarat di Priok telah diboncengi NICA pimpinan Van Der Bles sebagai wakil Van Mook. Pada awalnya, kedatangan sekutu disambut dengan sikap terbuka oleh rakyat Indonesia. Namun setelah diketahui kedatangan sekutu diboncengi oleh NICA, rakyat Indonesia bersikap sebaliknya. Hal ini terjadi setelah Indonesia mengetahui bahwa tujuan kedatangan NICA adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda. Situasi makin memburuk ketika NICA mempersenjatai bekas terbuka.